Selamat malam dengan narasumber kita yang teman-teman nanti sudah sempat baca juga ya ini namanya Isabel atau disebut dengan Bank Bell biasa dibanggil dengan Bank Bell seperti apa kisahnya seorang Bank Bell bisa jumping ke dunia kripto dan bahkan beli dapat spill lagi beliau sudah pernah bikin blockchain juga dan saat ini banyak banget projek-projek yang beliau kembangkan juga dan sampai berani dia berhenti dari pekerjaannya yang mungkin sebagian besar orang kalau sudah di posisi itu bakal takut untuk keluar dari zone nyaman itu tapi seorang Bank Bell berani melakukannya nanti kita bisa cari tahu seperti apa sih beliau melihat prospek dari industri dunia blockchain dan kripto ini tapi sebelumnya seperti biasa mari kita berdoa dulu ya teman-teman ya harapannya agar sharing edukasi kita malam hari ini atau nilon nyuk bisa berjalan dengan sesuatu yang besar sampai berdoanya ya Bank Bell ya teman-teman ya berdoa sesuai dengan agama dan keinginan masing-masing berdoa dimulai doa selesai oke langsung aja Bank Bell waktu dan kesempatan saya persilakan monggo perkenalkan dululah kita ngobrol santai aja Bank Bell itu siapa sih Bank Bell itu dari mana asalnya dan cerita sedikit kronologisnya seperti yang beliau bilang tadi apa yang membuat seorang Bank Bell itu berani itu loh mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyamannya yang sebenarnya dengan berada di zona itu pun sudah sangat nyaman untuk Bank Bell itu loh artinya ya dengan seleri yang sangat besar juga pasti cukup lah untuk mesejahterakan keluarga tapi kenapa kok mengambil resiko untuk jumping ke bisnis blockchain dan kripto dan pernah juga jadi pembicara di internasional kan ketemu sama CZ langsung ketemu sama Pitalik dan lain-lainnya dan bahkan nanti juga bisa spill sedikit acara 27 di Singapura jangan-jangan jadi pembicara lagi di sana oke silahkan Bank Bell lalu dengan kesempatan saya persilakan oke makasih Bli atas perkenalannya dan juga salam buat Dex Capital ya jadi saya baru tahu Dex Capital ini setelah saya di Bali gitu ya ternyata di Bali itu banyak banget komunitas kriptonya jadi sangat bersyukur bisa ke Bali dan jumpa dengan teman-teman yang baru saya bilang karena sebetulnya di dunia blockchain itu kalau bisa dibilang ya kami para OG lah ya old guy itu tahun 2017 2019 itu kita hampir sering ngadain event-event di Jakarta sekali ya kadang sekali sebulan kadang ya sekali tiga bulan yang event-event yang gede gitu ya jadi waktu itu ya agak-agak lumayan ngeri-ngeri sedap untuk masuk di dalam industri ini karena saat itu kan legalitas dari bitcoin dan kawan-kawan itu belum ada bahkan pernah pernah ada berita ada beberapa teman yang ditangkap gara-gara disinyalir melakukan pencucian duit atau ya melakukan ini ya perdagangan yang tidak legal gitu oke jadi perkenalkan dulu kalau saya sendiri saya sendiri tahun 85 lahirnya jadi sudah hampir 37 tahun lah nah jadi setelah lulus dari Universitas Telekom tahun 2008 nah itu 10 tahun punya pengalaman di dunia telekomunikasi karena dulu jurusan elektro di 10 tahun itu sudah lompat-lompat ke Huawei ke Nokia dan juga Ericsson hingga akhirnya terakhir pernah kerja di Nigeria sama di Dubai sama Iran ya ya gaji sekitar berapa lah ya sekitar 10 ribuan lah waktu itu sebulan jadi udah merasa cukup disitu akhirnya balik ke Indonesia nah tahun 2017 starting buat company company kontraktor telekomunikasi 3 tahun lah 3 tahun nah jadi sejalan dengan kontraktor itu disitu juga lagi booming startup nah jadi startup ini juga tahun 2015 2015 hingga tahun 2018 booming startup kan gitu nah disitu crypto belum ada crypto itu masih sebatas pemberitaan biasa bahkan gak banyak ngomongin tentang Ethereum atau XRP atau Stellar dan lain-lain itu gak banyak masih sekitar bitcoin saat itu nah jadi masuk di dunia startup buat beberapa startup ada pernah buat namanya rent-house rent-house itu buat marketplace rental everything habis itu 3 bulan lagi buat namanya fresh smart fresh smart itu kayak grocery online baru habis itu buat lagi blast blast itu digital marketing online baru setelah itu ada lagi buat flash flash itu buat AI bagian advertising dan beberapa lanjutan serial inilah startup nah cuman apa yang menarik waktu itu adalah ketika startup-startup ini bisa dibilang ya saya katakan ke teman-teman kalau teman-teman punya ide kemudian punya duit lalu mulai start dengan bisnis tersebut nah percaya deh kalau kalian punya modal kecil ya katakanlah modal 500 juta gitu ya itu umur startupnya gak bakalan lama gitu nah jadi kalau kalian tahu misalkan kayak Gojek CEO-CEO dari startup sekarang itu ya ternyata di belakangnya mereka itu ya ini ya mereka itu ternyata orang-orang besar gitu bahkan kalau kalian tahu pemilik Grab itu ya salah satunya cucu orang terkaya di Singapura gitu nah jadi sejak saat itu mimpi saya sudah memudar tentang startup ini gitu sudah memudar karena ternyata dibalik dari bisnis startup yang katanya para founder-foundernya itu ya bisa dibilang dari ruang susah lah bermodalkan nolah dan sebagainya ternyata tidak di belakang itu mereka punya privilege yang kita tidak tahu sebenarnya mereka itu punya hal yang kita tidak punya termasuk misalkan koneksi ya kita gak tahu misalkan ternyata dia itu adalah cucu salah satu konglomerat di Indonesia atau kita tidak tahu bahwa dia adalah salah satu sepupu dari menantu konglomerat di Indonesia nah jadi hal-hal kayak gitu yang kadang menutup bahwa wah saya gak ada di di level itu saya gak punya privilege itu yang ada saya punya adalah saya punya ide kemudian saya punya visi bahwa 10 tahun 20 tahun lagi ini akan dipakai ya tapi kadang-kadang kita akan kalah dengan kecepatan duit tadi gitu nah makanya dari situ saya mulai muter otak lagi mulai muter otak bahwa harus menemukan ide baru gitu loh nah disitu baru ketemu yang namanya blockchain dan crypto pada dasarnya dasar saya mempelajari crypto sama blockchain ini bukan dari bitcoinnya atau dari ethereum atau blockchainnya bukan tapi atas dasar karena saya suka teori konspirasi disini ada teman-teman yang suka teori konspirasi gak ya apa itu bang gak nanti bang teori apa teori-teori konspirasi teori konspirasi nah salah satunya bagaimana bagaimana uang diciptakan bagaimana uang bekerja kemudian bagaimana uang itu lahir nah itu sebenarnya penuh dengan kontroversi dan juga semua penuh dengan penuh dengan hal-hal yang ternyata itu dikontrol oleh satu orang gitu loh jadi bukan dunia atau pemerintah bukan tapi oleh satu orang nah ternyata perputaran seluruh uang itu hingga sekarang itu ya dikontrol oleh satu orang tersebut bahkan yang namanya pemerintah yang namanya negara itu punya utang nah utangnya kemana kan itu kan menjadi pertanyaan utangnya kemana nah ternyata selidik punya selidik oh jatuhnya ke salah satu orang tersebut nah jadi berangkat dari situlah makanya ide tentang bagaimana peer to peer ini muncul bagaimana untuk melakukan transaksi kita tidak perlu intermediari jadi tidak perlu ada orang ketiga nah ini sangat berhubungan elat dengan bagaimana saya bisa melompat dari startup ke dunia blockchain karena begini yang namanya perkembangan teknologi dan perkembangan sosial dinamika itu disebabkan oleh adanya problem Tokopedia Bukalapak itu besar karena ada problem problemnya apa problemnya waktu itu mungkin disini banyak pemain kaskus gitu ya nah di kaskus itu ada problem yaitu pada saat FJB forum jual beli dimana barang yang kita kirimkan itu akan dikonfirmasi ketika uangnya sudah ditransfer artinya uang itu ditransfer oleh pihak ketiga which is itu dulu namanya Panda juga ya ini bukan Kung Fu Panda ya namanya Panda nah itu hampir ratusan miliar uang rekening bersama itu dipegang sama dia dan akhirnya dia lari nah disitu terjadi dispute nah makanya ketika melihat problem itu makanya lahirlah Tokopedia dan Bukalapak bagaimana mereka melihat bahwa kedepannya bahwa orang akan sering untuk berbelanja online nah tapi disitu ada problem bagaimana nih untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan dengan uang yang diterima itu bisa sahih dan kita percaya bahwa barang yang dikirimkan itu benar dan ketika barang sudah benar dikirimkan uang yang ditransfer juga sudah diterima dengan benar nah disitulah muncul Tokopedia dan Bukalapak hanya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan itu sudah 10 tahun yang lalu mereka punya ide tersebut dan sekarang ya bisa dikatakan mereka sudah jadi dekakon nah selanjutnya kita harus tetap berpikir bahwa apa yang ada sekarang apa yang kita rasakan sekarang ini akan selalu berubah apalagi bicara teknologi yang namanya teknologi hitungan detik itu selalu berubah apalagi kalau teman-teman dari dunia telekomunikasi maupun informatika tahu hukum more hukum more itu sangat jelas kita rasakan sekarang bagaimana sebuah komputer yang awalnya dibangun sebesar rumah itu sekarang sudah seperti chip sebesar smooth nah dan itu akan terus-terus terus akan menerus bahwa teknologi dari transistor itu akan semakin kecil dan semakin kecil nah jadi disitu berpikir bahwa setiap generasi pasti ada perubahan teknologi nah aku melihat bahwa di dunia blockchain dan kripto ini adalah the next future of technology kenapa saya bilang begitu karena gini saya juga kan belajar tentang AI tentang mission learning tentang IoT kemudian tentang big data nah ternyata semuanya itu kalah pamurnya dengan kripto ataupun blockchain teman-teman pasti disini mungkin banyak orang-orang IT juga ya atau orang developer atau teknologi pasti tau lah gimana hype-nya jaman-jaman masa mungkin diperkenalkannya dengan server cloud misalkan kemudian tentang artificial intelligence untuk face recognition atau voice recognition nah semuanya itu apa ya kayak semacam teknologi-teknologi yang kayaknya lewat aja tapi kalau di dalam dunia kripto dan blockchain ini bukan hanya teknologi yang lewat aja tetapi banyak pemain mulai dari penipu perampok hingga profesor dan maupun peneliti bahkan pemerintah ini terlibat disini nah makanya dunia dari kripto dan blockchain ini untuk yang sekarang itu never ending story mungkin sampai 50 tahun ke depan hal ini belum bisa digantikan karena pada dasarnya blockchain dan kripto itu khususnya kripto eh khususnya blockchain ya khususnya blockchain itu adalah database which is semua teknologi yang ada sekarang itu semua penyimpanan datanya menggunakan database dan gitu kira-kira gitu dulu Bli gimana oke thank you thank you bang wah luar biasa banget ya cuman sedikit gini bang apa kalau beli lihat kan seorang bang bel ini gak pernah sekalipun gitu loh melewatkan event-event itu loh baik itu nasional maupun internasional maupun global bahkan sempat sebagai pembicara juga nah terus bisa ceritakan pengalaman pribadi gak maksudnya apa sih motivasinya bang bel untuk terus tetap mau ikut eksis di setiap event tersebut padahal kita bersama tahu ya untuk modal untuk biar bisa ngikutin event tersebut kan tidak sedikit gitu loh bang bel nah tidak kira feedbacknya dari yang bang bel dapatkan itu seperti apa gitu loh kok istilahnya hampir semua kayak kemarin ada yang apa Dubai submit diikutin juga kemudian ini sebentar lagi yang tanggal 27 di singapura juga pergi ke sana juga belum lagi yang di bali kan di bali ada dua kali tuh koinvestasi sama next ikon juga nah itu bisa sharing sedikit gak maksudnya kenapa begitu hausnya seorang bang bel gitu loh untuk apa nama itu untuk tidak mau absen di setiap event baik nasional maupun global bang bel oke thank you pertanyaan yang bagus jadi gini kita harus punya prinsip bahwa your network is your network artinya jaringanmu adalah kekayaanmu itu teman-teman harus ingat ketika anda punya uang punya ide tapi anda tidak punya koneksi maka semua itu akan gagal kenapa karena ya mungkin ide anda bagus tapi berbenturan dengan legal kemudian anda mungkin punya uang banyak tapi anda tidak punya developer yang handal tidak tahu teknologi yang bagus itu gap juga nah jadi ketika anda sudah misalkan mengikuti event jalan ke sana ketemu orang itu adalah pertama itu adalah membangun percaya diri anda dulu itu dulu pertama membangun percaya diri karena anda karena anda kan ke sana sendiri gitu ya anda tidak tahu nanti ketemu siapa gitu ya atau oke lah kadang ada orang yang sudah punya plan ketika ngikutin acara anda lihat siapa yang ada di sana oh ada venture capital ada developer ini ada pengembang dari software ini ada service infrastruktur seperti ini nah anda punya target untuk ke sana itu bisa juga nah jadi apa yang perlu di sana adalah ketika kita memulai bisnis ketika kita memulai bisnis masih kalau aku bilang ya masih itu kalau kita face to face itu kelihatan kita itu masih ada trustednya gitu percayanya itu ada nah sekarang bagaimana misalkan saya seorang developer developer katakanlah yang paling mudah lah buat NFT marketplace misalkan nah tahun 2020 oh sorry 2019 ya tahun 2019 OpenSea sudah ada nah saat itu saya ikut di blog show-nya Singapur saya tanya ke mereka untuk buat kayak OpenSea itu berapaan saya bilang oh itu sekitar 200k 200 ribu dolar untuk membuat seperti OpenSea which is katakanlah fiturnya nggak secanggih sekarang nah jadi kalau disitu anda bisa bayangkan dengan kita langsung ketemu dengan developernya langsung kita langsung dapat harganya dia 200k nah sekarang ketika saya misalkan mau memesan saya mau buat software ke anda 200k nah bagaimana anda bisa percaya kepada dia kalau anda tidak pernah berjumpuhan dengan dia gitu atau anda antar berantah gitu dapat orang weh tolong buat software ini NFT marketplace saya bayar kamu 200k disitu tidak ada istilahnya keterikatan secara batin antara developer dengan si pemilik pemilik platform untuk kita bisa bernegosiasi nah jadi ketika kita sudah ketemu orang tersebut nah disitu akan timbul oh yaudah percaya deh gue sama dia gue akan kasih proyek ini ke dia nah itulah salah satu kuncinya gitu nah yang kedua adalah update nah kadang-kadang di media itu kan kita gak semua baca apalagi kan saya juga orang media kadang-kadang media satu ngomongin A media dua ngomongin B media tiga ngomongin C tapi kita gak tahu sebenarnya yang yang terjadi sebenarnya apa nah jadi dari situ kita akan dapat informasi langsung ketika ada diskusi panel nah disitu nanti kita akan bertanya misalkan nanti ke depan di Singapur Vitalik hadir nah kita akan tanya langsung bagaimana antara POW dan POS nah disitu kita akan bisa langsung bagaimana beberapa komunitas yang memforking POW nya mereka jalan sendiri sementara POS yang ETH ya jalan sendiri jadi tetap mining ETH nya tetap nah itu akan menjadi santapan di acara itu baru yang ketiga adalah selalu ingat bahwa di setiap event itu pasti anda ketemu orang baru gitu nah ketika kamu ketemu dengan orang baru nah sudah pasti kamu punya teman baru kadang-kadang kan kita bosan ya dengan teman-teman kita yang lama gitu nah jadi perlu saya reminder tahu kemarin waktu di Bali acara Coinbase itu itu hampir kita 80% OG orang-orang lama yang di Jakarta membangun crypto itu ngumpul semua dan itu gimana ya rasanya itu kayak wow gitu loh ternyata lu disini lagi disini lagi lu balik lagi lu balik lagi dan saya katakan teman-teman kita mungkin dari katakan ada 20 orang itu sejak tahu itu bagaimana proyek blockchain dan proyek crypto sampai sekarang paling hanya 2 orang yang keluar jalur dalam pemartian ya mungkin kerja di tempat lain lah yang tidak berbau crypto dan blockchain dan itu tahu gak kenapa itu kayak gimana ya kayak sensenya tentang hal ini itu jauh berbeda gitu loh bro jauh berbeda misalkan saya ini seorang apa ya seorang programmer saya mungkin suka dengan Python gitu ya kemudian ada yang lain suka dengan Node.js ada yang lain suka dengan Ruby on Rails itu percaya gak teman-teman itu mereka kayak yaudah kerja gitu aja gitu loh tapi tapi tidak pernah mereka istilahnya membangun yang namanya konektifitas atau komunitas di mereka sendiri dan itu sangat jauh berbeda dengan kalau kita punya komunitas oh kita punya platform platformnya apa oh ethereum kita punya blockchain platform ethereum ini komunitasnya kuat banget oh kita punya bitcoin sampai ada namanya bitcoin maksimalis yang lain minimalis itu punya komunitas yang sangat-sangat kuat jadi apa yang kulihat disitu adalah ada keterikatan secara emosional gitu ada keterikatan secara emosional nah jadi kembali lagi bahwa kalau teman-teman melihat sebuah event itu ya kalau bisa diusahakan datang seperti yang saya bilang tadi ada tiga keuntungan yang dapat dari sana dan saya juga bisa kecebur di dalam dunia blockchain ini karena saya ikut event iseng-iseng karena dulunya kan saya tadi udah bilang saya main di startup gitu ya ya saya iseng-iseng aja ikut blockchain kemudian crypto nah disitu baru saya dapat intinya kenapa gue harus ke blockchain dan crypto yang seperti saya bilang tadi karena untuk menggantikan teknologi yang sekarang which is semua teknologi startup sekarang adalah intermediary platform artinya tihak ketiga yang tadinya dibantu manusia sekarang dibantu oleh sistem nah itu yang sekarang nah saya berpikir bahwa pasti yang namanya teknologi sekarang akan tergantikan kemudian hari pasti mau 20 tahun 10 tahun pasti akan tergantikan so kalau saya telat masuk sekarang berarti saya akan ketinggalan kereta ke depan dan itu yang akan yang terjadi dengan saya waktu Tokopedia Bukalapak itu mereka baru mulai 2008 mereka mulai 2008 sementara booming-booming startup itu tahun 2015 which is sudah 7 tahun sudah 7 tahun mereka melakukan itu dan kita sudah ketinggalan kereta ketika itu sudah hype kita masuk ya kita gak dapat kereta lagi gitu nah jadi saya tekankan bahwa the future of technology is blockchain the future of money is crypto dua itu yang aku pegang teguh sampai sekarang and will be will be itu akan bertahan mungkin 50 years atau 100 tahun ke depan kayak gitu oke thank you bang Bell luar biasa banget ya malam ini kita dapat sampai dicatatkan dari sama sis Jok dari itu your network is your network jaringanmu oke mungkin sebelum lanjut saya akan buka dua pertanyaan dua penanya di awal silahkan bagi yang mau pengen tahu tentang sepak terjang tentang pengalaman pengetahuan serta perjalanan seorang bang Bell di dunia kripto apa aja tunggu silahkan bisa langsung ditanyakan langsung aja di oven make nya ya teman-teman ya ya nih saya ada pertanyaan nih ijin tanya oh iya harus dihasilkan dulu oke silahkan halo mas gak tahu ya nih apa sih di luar di luar ini tema apa gimana ya kalau saya di luar tema gak usah dijawab gue gak apa-apa halo mas ijin bertanya ya saya ingin nanya nih banyak sekali projek-projek kripto yang have sesaat seperti dulu yang awal-awal itu rame-rame launchpad ya launchpad terus banyak sekali exchange yang membuat coin lalu dua have yang belakangan ini seperti play to earn dan metaverse banyak sekali yang membuat projek tersebut lalu sekarang gak have lagi jadi ini kripto jadi alat untuk menipatkan ganda uang atau apa gitu karena yang fakta yang terjadi ya seperti itu gitu ini ngebahas yang tadi beli yang kata barusan tadi bicara itu yang kata kripto itu kedepannya apa sih maksudnya kripto itu jadi inilah jadi tapi yang tapi yang terjadi itu jadi cuma buat melipatkan ganda menggandakan uang doang gitu kayak binance itu kan bikin projek BNB dia untuk launchpad BNB terus ngikut semua karena exchange-exchange itu pada ngikut semua nah yang terjadi di kripto seperti itu doang semuanya pada buat sesaat doang kalau usahanya lagi have baru orang-orang pada buat projek kayak gitu aja sih sorry kalau usahanya kurang detail ya menarik banget om langsung aja bang Bel oke thank you pertanyaannya bang Tomcat itu ponernya ponernya Tomcat iya iya tau oke jadi gini ya itu kita kalau balik lagi waktu dulu jamannya bubble.com jadi bubble.com itu ketika diperkenalkan .com semua yang namanya perusahaan-perusahaan itu buat .com dan tahun berapa ya 190 90 itu harga buat satu website itu bisa sampai 100 juta loh 100 juta buat satu website profiling doang untuk buat profil sebuah ini ya sebuah perusahaan tanpa ada embel-embel anda bisa login register gak ada hanya profiling doang bayangkan 100 juta itu proyeknya kalau sekarang 300 ribu udah ada hanya untuk buat profil doang nah disitu semua perusahaan itu berbondong-bondong membangun yang namanya .com tapi apa yang terjadi ya kita lihat aja gak semua kan muncul katakanlah yahoo.com saat itu atau saat itu mungkin my face my space ya myspace.com friendster.com kemudian apa lagi gmail.com dan segalanya gitu bayangkan dari katakanlah jutaan lah ya jutaan.com yang ter-trade saat itu yang muncul harga saat ini hanya beberapa aja mungkin gak nyampe ya 100 lah nah kemudian itu yang pertama yang kedua zaman ICO dulu dimana Ethereum Ethereum berkembang kemudian start buat ini sistem which is memang Ethereum itu sebenarnya dia menambahkan unsur ada smart contract di dalamnya di luar dari pembangunan Bitcoin Bitcoin itu dulu diciptakan hanya untuk peer-to-peer jadi hanya untuk mengirimkan A ke B tanpa bantuan C namun Vitalik dan teman-temannya itu membuat satu konsep oke ini benar peer-to-peer tapi ini harus bisa kita buat manajemennya diatur nah jadi pengaturan itulah akhirnya timbul yang namanya kata smart contract nah ketika smart contract ini muncul nah orang mulai tuh berpikiran liar karena idenya sudah jelas peer-to-peer tapi bisa di manage nah kata ini ternyata membuat orang sangat liar akhirnya apa akhirnya timbul lah ide oh decommerce misalkan decentralized commerce saya bisa mengirim barang dari A ke B tanpa bantuan C saya tidak perlu lagi nah jadilah buat project kemudian D D Hiling Ride oh saya tidak perlu perusahaan platform Hiling Ride untuk memesan gojek misalkan memesan ojek saya tidak perlu nah apa yang aku lihat disini adalah kesalahpahaman dalam mengartikan sebuah ide nah akhirnya apa akhirnya ketika mereka tahu celahnya bahwa dengan ide baru ini mereka bisa raise fund ya akhirnya orang akan ikut-ikut ke sana karena mereka melihat bahwa seperti perusahaan Amazon, perusahaan Tesla perusahaan Google itu di bursa saham yang tadinya mungkin harganya 1 dolar, sekarang mungkin sudah harga 100 dolar nah mereka melihat itu bahwa investasi di awal adalah investasi masa depan, nah makanya disitulah munculnya sebuah komunitas yang sangat-sangat besar, dimana ada komunitas pembuat sistem atau itu developernya ada komunitas pemilik dana, para whale dan juga head funds ada komunitas para krucil-krucil yang merame-ramekan yang hard drop, eye drop merame-ramekan, kemudian ada ada komunitas exchange exchange pertukaran pertukaran ini, pertukaran antara fiat ke kriptonya nah jadi kalau bisa dibilang it is good news tapi sorry, it is bad news tapi itu good news juga karena gini, karena dari berita buruk itu ternyata se-hype sekarang itu kripto dan blockchain itu masih tetap hype gitu loh even kadang-kadang apa yang teknologi atau ide-ide yang di yang lama-lama itu lama-lama itu bisa muncul lagi sampai sekarang katakanlah kayak NFT NFT itu sebenarnya udah muncul tahun 2000 berapa ya 2000 2018 kali ya itu saat kriptokritis ditemukan gitu loh nah jadi kadang-kadang beberapa hype-hype teknologi di dalam blockchain itu satu sisi memang bad news tapi satu sisi adalah good news kenapa ya karena kita namanya manusia itu kan butuh yang namanya penyegaran gitu butuh sesuatu yang baru apa nih yang baru makanya kadang-kadang ya saya heran aja ada yang bilang oh ini blockchain versi satu versi satu itu bitcoin kemudian muncul bitcoin versi dua versi dua itu yang ada smart contractnya oh itu ethereum kemudian yang ketiga muncul lagi scalability yang tadinya ethereum hanya tujuh tujuh ini ya tujuh TPS tujuh transaksi per sekund scalability datanglah EOS datanglah beberapa ada dan lain-lain itu semuanya oh mereka menjanjikan oh bisa nih tiga ribu transaksi per sekund hingga sampai bilang oh ini blockchain versi lima ini selain scalability bisa satu juta transaksi per sekund wah ini juga bisa apa bisa tanpa tanpa chain tidak tidak lewat blockchainnya tapi on chain off chain nah jadi disini orang selalu akan liar gitu orang akan selalu liar bagaimana memikirkan sebuah ide-ide baru untuk ya untuk mencuri orang uang orang lain gitu loh untuk mencuri orang-orang lain mereka menjual sebuah ide gila kemudian orang percaya lalu mereka ternyata adalah rampot nah sekarang katakah ada orang baik jelas ada orang baik tapi kita kan gak bisa ngeliat bahwa orang yang baik ini akan selamanya baik kita gak bisa ngeliat kalau saya ngeliatnya para developer developer yang sekarang kalau saya bilang katakanlah vitalik saya bilang ya vitalik uterim itu itu murni dia adalah seorang developer sejati dan dia punya idealis tingkat tinggi makanya orang mencinta ethereum karena bukan ethereumnya tapi karena vitaliknya nah bagaimana dengan co-founder-co-founder yang lain ya semuanya mikir bahwa it is money game ini adalah duit yang bisa kita permainkan dengan menyematkan kata blockchain gitu loh nah jadi ketika orang-orang pinter gitu ya orang-orang pinter di dalam dunia teknologi tahu bahwa ini ternyata mesin uang maka dia arahnya ke sana langsung ngapain gue membuat sebuah project kalau ujung-ujungnya saya langsung mendapatkan uangnya kenapa gitu loh kenapa saya harus bangunnya ini susah-susah nah itu yang terjadi mindset sekarang nah jadi kalau teman-teman tadi bertanya oh ada metaverse kemudian yang sekarang terakhir metaverse mungkin ya nah sebelum metaverse apa sebelum metaverse ada game file game finansial gitu sebelum game file apa oh ada lagi namanya nft sebelum nft apa lagi oh di belakangnya ada lagi namanya defy decentralized finansial gitu ya kemudian di belakangnya defy ini apa lagi gitu ya jadi disitulah bahwa ide manusia itu kita tidak bisa batasin kan gitu ya ide manusia ide teman-teman itu kita gak bisa batasin yang kita bisa batasin itu adalah bagaimana kita percaya ke foundernya makanya kalau teman-teman main di startup selain mereka itu akan melihat sebuah ide itu akan cepat tapi mereka akan melihat foundernya foundernya ini orang yang berintegritas gak foundernya ini bisa dipercaya gak foundernya ini apakah membuat bisnis ini untuk ngambil duit atau untuk duit nah kalau itu sudah mereka temukan maka otomatis ya mereka akan gagal gitu karena apa karena orang bisnis sama orang teknologi itu orang yang berbeda orang teknologi adalah orang yang mengembangkan sebuah sistem yang mereka anggap bahwa itu akan berguna untuk manusia ke depannya tanpa menyusahkan manusia orang bisnis mereka memikirkan bagaimana keberlangsungan sebuah proyek keberlangsungan sebuah platform sampai masa depan dan tidak tahu menahu kerugian orang lain nah jadi ini adalah dua hal yang berbeda jadi kalau bisa dibilang dari tahun 2017 2017 hingga sekarang itu kalau teman-teman lihat IQ Holder itu mungkin sudah ada ratusan beribu proyek yang sudah terlisting baik di exchange di dunia maupun di deks-deks yang yang ada sekarang gitu ya nah jadi balik lagi ke kita apakah kita mau percaya dengan apa yang orang kerjakan kalau kita tidak percaya dengan apa yang orang kerjakan ya sudah tinggalkan tapi kalau memang anda adalah seorang trader beda lagi kalau seorang trader itu adalah melihat peluang kecil di dalam kesempatan yang besar itu orang trader nah jadi jangan disalahkan kalau misalkan mereka melihat sebuah peluang dan akhirnya ya mereka sukses tapi biasanya kalau orang yang masuk ke trader dia gagal biasanya orang ini adalah orang yang tidak tahu apa yang dikerjakan dan untuk apa dia mengerjakannya yang ada adalah ikut-ikutam jadi yang menjadi bermasalah siapa yang bermasalah itu ya bukan platformnya bukan developernya bukan exchangenya bukan teknologinya bukan idenya bukan itu yang salah yang salah itu orangnya karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu apa itu nah jadi jadi gitu karena semua baik itu di exchange dan beberapa proyek itu selalu ada disclaimer bahwa kita tidak menyarankan untuk membeli kita juga tidak menyarankan untuk Anda membayar beberapa hal untuk ide tersebut tidak disarankan tapi kan dipaksakan ya sudah nah jadi balik lagi kesimpulan saya bahwa ide teknologi developer itu tidak salah yang salah itu adalah orang orangnya yang mau kalau bisa dibilang tanda kutip berjudi orang yang mau berjudi nah ya balik lagi kadang-kadang kalau dia untung dia diam kalau dia rugi dia ribut nah itu biasa nah makanya sampai saat ini tidak ada yang ditangkap baik itu dari kepolisian baik itu dari interpol sekalian ya itu tidak ada yang ditangkap developer-developer teknologi yang sering ditangkap adalah orang exchange kenapa? karena mereka sudah terdaftar mereka sudah acknowledge by the government tapi mereka larikan duit nah ini orang-orang yang ditangkap tapi kalau sampai sekarang yang aku tahu orang-orang yang ditangkap developer itu belum ada silahkan oke tadi kan di awal katanya kan crypto itu kan untuk alat kedepannya untuk alat pembayaran betul sampai sekarang juga sudah bisa pembayaran nah sebenarnya itu ada ada project yang benar-benar ideal banget crypto banget yaitu dogecoin karena dogecoin itu supply dan demandnya itu bergantung dengan komunitas dogecoin itu dev itu menyatakan bahwasannya dia sudah sel pas ETH pas ETH tahun berapa nah dia sudah sel semua nah dogecoin itu sebenarnya sudah 100% itu perfect banget karena tokennya itu bergantung komunitas terus kedua supplynya dev juga pun dia gak mengegang supply gitu terus transaksi juga ini ya rendah banget gitu nah harusnya kan dogecoin itu bisa lah bisa bisa ngalahin bitcoin lah harusnya kan gitu kan karena komunitasnya kuat banget nah itu komunitas ya kalau misalnya bitcoin itu kan dipegang sama pemerintahan kan itu kan kayak kayak berbanding kebalik banget sama sama ini ya kripto banget lah gitu ternyata bitcoin itu yang kita banggain itu ternyata malah dipegang kebanyakan dipegang sama pemerintah yang katanya token gak jelas ya itu dogecoin malahan dipegang sama komunitas kripto kebanyakan dipegang sama komunitas kripto sampai orang bawah pun megang megang dogecoin gitu orang yang biasa yang biasa ya kayak saya gitu kan kalau males juga megang TH tapi kalau kita megang dogecoin gitu udah pasti semua orang megang dogecoin kalau hanya anak kripto gitu belum tentu dia megang apa ya pernah megang bitcoin gitu tau doang bitcoin tapi jarang pasti gak pernah gak inilah gak semuanya beli tapi kalau saya dogecoin udah pasti orang pernah megang gitu jadi yang saya bingung itu gitu kripto itu kayak kayak mau kemana gitu bingung gitu soalnya kosnya kripto itu untuk adalah pembayaran ya itu dogecoin itu udah udah perfect banget kosnya btc kan yang kita tau kan btc itu untuk kalian membayarkan inilah orang itu males lah sekarang yang kita yang kita faktanya aja gitu kan kayak kita harus itu nerima nerima ikan aja pakai via BNB atau TRC20 gak pernah itu mega apa sih terkasi lewat bitcoin itu dari tahun 2017 gitu kenapa sih bitcoin itu nomor satu gitu kenapa gak dogecoin yang nomor satu itu aja sih karena ini ya berba ini banget lah beda banget lah yang satu bitcoin itu dipegang sama orang berkuasa yang satu lagi dipegang sama komunitas gitu oke thank you bang rusdi terus yang nanya ini ya jadi gini seperti yang saya bilang tadi kalau bang rusdi bilang bahwa dogecoin punya komunitas terus bitcoin malah komunitasnya adalah government ya salah juga gitu karena saya sendiri adalah bitcoin maksimalis juga artinya kami itu adalah orang-orang yang sangat percaya teguh dengan bitcoin tapi perlu diperhatikan ada perbedaan yang signifikan antara bitcoin maupun ethereum ataupun dogecoin itu signifikan sekali karena yang saya bilang bahwa begitu lahirnya bitcoin mereka menemukan yang namanya unscalability tidak bisa scalable makanya ditemukan smart contract kemudian dibangun lah itu supaya bisa transaksinya sampai seribu per sekon sampai sejuta lah katanya gitu nah jadi artinya bahwa kecepatan transaksi itu adalah hal yang utama untuk yang sekarang nah bitcoin gak bisa bitcoin itu untuk satu bloknya itu konfirmasi itu butuh 10 menit dan minimal untuk memvalidasi karena dia itu kan POW ya kan proof of work dia itu minimal A6 blok dia baru konfirmasi bahwa itu adalah tervalidasi gitu ya karena ada kan BFT ya kan Byzantine tolerant ada ada hukumnya yang diterapkan di bitcoin disitu nah jadi ketika kita mau melakukan pembayaran ini ada dua tipe satu pembayaran yang besar satu pembayaran yang kecil atau mikro nah jadi kalau mungkin teman-teman mungkin baru tahu mungkin ya di Amerika kalau teman-teman tahu kalau kalian mau transfer duit sesama bank katakanlah bank HSBC dari San Francisco ke New York misalkan itu bisa tiga hari untuk transfer duit itu bisa tiga hari makanya muncul yang namanya Shrite mungkin namanya Paypal yang mereka melakukan transaksi yang mikro yang kecil-kecil itu yang mereka solusikan nah jadi kalau balik lagi ke kita kripto antara BTC sama Dogecoin itu berbeda dalam hal pembayaran besarnya transaksi kenapa karena semua itu ada hitungannya ada kalkulasinya dimana apa kalau Dogecoin Dogecoin mengirimkan uang sejumlah 1 juta US dalam satu transaksi ya itu bisa kacau transaksi di blockchainnya itu bisa kacau kalau dia mengirimkan 1 juta transaksi sekali transaksi nah Bitcoin dengan power of work dimana mathematical security itu adalah menggunakan energi listrik jadi teman-teman jangan salah bahwa di Bitcoin itu tidak berlaku yang namanya IP address IP address itu adalah layer bawah hanya untuk mengirimkan paket data menyambungkan antara komputer ke komputer tapi transaksinya itu dia punya channel yang berbeda dan kekuatannya dalam hal security itu dari sisi listriknya gitu loh jadi kekuatan dari Bitcoin ini adalah listrik disitulah kekuatan yang sangat tidak bisa disangkal dibandingkan dengan blockchain-blockchain lain termasuk Ethereum termasuk Dogecoin termasuk ADA whatever you mentioned everything itulah yang membedakan kenapa karena peruntukannya berbeda bro Bitcoin tidak diperuntukkan untuk kita membangun platform karena platform itu butuh yang namanya ada transaction kita butuh fast transaction confirmed transaction itu kita butuh disitu tapi di Bitcoin kita gak butuh nah kemudian itu yang pertama udah dapat ya intinya yang kedua adalah kenapa gak pakai Dogecoin Dogecoin itu tidak punya yang namanya ekosistem para komunitasnya hanya holder kemudian transaction kirim kirim tapi mereka tidak ada nge-develop everything mereka tidak mau bisa dibilang tidak mau mengembangkan Dogecoin sebagai pembayaran di ekosistem mereka makanya tidak bisa dibilang tidak menarik tidak ada yang mau masuk ke ekosistem itu nah kenapa Ethereum yang sebilang tadi di awal karena waktu Ethereum diperkenalkan dengan smart contract yang baru konsep baru scalability yang baru orang punya ide liar sehingga apa mereka membangun bermacam-macam ide sampai ratusan ribu ide mereka bangun disitu nah mungkin dari seratus ribu itu mungkin ada yang bertahan sampai seribu proyek kemudian seratus proyek nah seratus proyek inilah yang bertahan hingga akhirnya apa komunitasnya masing-masing proyek itu punya loyalty nah dari loyalty itu ya mereka sudah terbiasa bertransaksi gitu loh nah jadi kalau bisa dibilang kenapa sebagai pembayaran arti pembayaran itu kan sebagai tuker kan pembayaran itu tuker saya menukarkan koin saya dengan mungkin barang atau uang itu pertukaran nah itu bisa disebut dengan pembayaran gitu kira-kira dapat gak yang saya sebutkan thank you bang bel beli rasa sih udah sangat clear sekali ya dan kalau kita misalnya meng-head-headkan bitcoin dengan dogecoin sih ya itu suatu konsep yang berbeda banget apalagi kita semua tahu ya dogecoin kan diciptakan memang untuk ya lucu-lucuan ya istilahnya ya istilahnya developernya pun juga nyetian itu juga gak gini istilahnya gak berharap tiba-tiba seperti sekarang itu kan tapi benar-benar itu memang untuk lucu-lucuan aja gitu loh sehingga seperti yang bang bel bilang tadi ya tidak ada ekosistem diatasnya karena memang untuk lucu-lucuan kan untuk iskomendas aja gitu loh oke thank you ya om us dia kita kasih kesempatan ke ya silahkan silahkan untuk dogecoin sekarang udah udah ada ekosistemnya dan yang gilipatnya ada emang yang saya tahu sih ctc kan gak ada ekosistemnya itu gimana kalau untuk dogecoin sekarang udah ada ekosistemnya ya kan tadi dibilangkan dogecoin gak ada ekosistemnya lu sedangkan abang gak bilang ctc itu ada ekosistemnya jadi kalau berbandingnya gak apple to apple kalau apple to apple abang bilang harusnya bilang maaf ya jadi harusnya bilang doge gak ada ekosistemnya btc juga harus dibilang gak ada sistemnya itu baru berbanding apple to apple gitu terima kasih bang oke terima kasih koreksinya maksud saya sebenarnya ya aku salah sih ya sebenarnya bukan aku bilang dogecoin itu gak ada ekosistem salah tapi yang mungkin saya mau koreksi adalah ekosistem yang dibangun di dalam dia itu tidak ada yang se-hype dengan ekosistem yang mungkin ada di blockchain yang lain gitu ya kalau menurut mele sih itu make sense ya kenapa karena kan bitcoin blockchain yang pertama kali yang namanya apapun pertama pasti banyak kelemahan-kelemahan yang ditemukan baru disempurnakan di blockchain berikutnya atau gak oke thank you bang bell penjelasannya sangat detail sekali apapun yang ditanyakan ini benar-benar bang bell bisa jawab dengan sangat logis gitu loh dan make sense gitu loh oke selanjutnya tadi ada om anilson ya om kumpu pandai ya mau nanya ya silahkan kapan moon ini kayaknya ya silahkan om koko koko gak pertanyaan gini kan melihat situasi kripto ini kan lagi jelek-jeleknya nih kan jadi kan bang bell kan dari orang media apa tanggapannya terhadap situasi market sekarang nih apakah kepercayaan orang ini udah mulai menghilang terhadap kripto padahal sebenarnya kripto ini kan dihubungkan dengan teknologinya blockchain tapi saya merasa kok orang gak melihat teknologinya tapi mungkin lebih melihat ke aset portfolio-nya itu yang yang sering negatif itu gimana itu ya oke silahkan om bel kalau kalian tahu bahwa bitcoin ini kita gak ngomongin yang lain ya kita hanya masih bicara bitcoin bitcoin itu tahun 2020 ya tahun 2020 dia itu berada pada posisi nomor 12 sebuah karansi mata uang dunia nomor 1 itu Cina artinya itu apa misalkan di Cina itu punya seribu gitu ya negaranya itu uangnya itu adalah seribu di Cina nah bitcoin itu nomor 12 gak kebayang ya artinya adalah bahwa orang bukan hanya percaya saja ke bitcoin dengan teknologinya tapi orang percaya orang untuk menempatkan uangnya di bitcoin itu yang pertama nah yang kedua apa yang terjadi sekarang adalah karena bisa dibilang kejadian masa lalu jadi ceritanya gini ya ini aku akan berbicara lagi nih sebuah teori yang sangat-sangat mendasar bagaimana uang bekerja jadi kalau misalkan nih uang itu kalau kalian baca di wikipedia kalian cari sekarang namanya multiplayer money multiplayer money itu artinya adalah melipat gandakan uang nah bagaimana prosesnya prosesnya gitu ada yang disebut dengan M0 ada yang disebut dengan M1 ada yang disebut dengan M2 ada yang disebut dengan M3 nah apa yang terjadi sekarang di dunia ini adalah kekacauan sistem fiat ini ini namanya sistem monitoring fiat nah saya jelaskan lagi apa itu M0 M0 itu adalah uang yang dicetak uang yang benar-benar dicetak katakan saat ini bank Indonesia itu mencetak uang ya mencetak uang katakanlah 1 triliun nah kemudian uang ini akan disalurkan ke bank negara ataupun ke bank swasta nah ketika dia menyalurkan uang ini dia akan mendapatkan profit selama setahun yaitu katakanlah 2% makanya ada istilahnya bunga bunga fat gitu ya atau bunga bank sentral 2% setahun nah itu disebut dengan M0 ke M1 kemudian dari M1 ke M2 itu seperti ini tadi uang itu sudah ada di bank sekarang misalkan kalian minjam minjam duit itu kalian akan dikenakan bunga katakanlah 7% setahun gitu ya kemudian uang ini dipinjam ternyata sama katakanlah ini sama Adira uang uang ini dipinjam sama Adira dari bank mandiri Adira meminjamkan lagi uangnya ke user itulah M4 dan membuat bunga 12% nah menjadi pertanyaan begini kalian tadi ingat gak bahwa dari M0 ke M1 2% dari M1 ke M2 7% dari M2 ke M3 14% kemudian dari M3 ke M4 bisa 20% artinya apa kita menciptakan uang yang tidak dicetak benar gak 2% ini adalah uang yang tadinya tidak ada menjadi ada nah disinilah yang menyebabkan global debt itu sampai 143 triliun dolar seluruh dunia semua utang nah apa yang menyebabkan ini itu tadi karena ada menaikkan bunga atas jasa dari pencetakan duit tadi nah itulah yang sebenarnya bitcoin mau solve bahwa tidak ada bunga pada saat bertransaksi itu yang di solve sama dia nah jadi ketika uang yang dicetak tadi dari yang tadi 1 triliun tahun depannya itu bisa menjadi 2 triliun sampai 3 triliun nah sekarang menjadi pertanyaan ketika semua orang mengambil uang 3 triliun itu padahal yang tersedia 1 triliun apa yang dilakukan pemerintah ya dia cetak lagi dia akan cetak lagi 2 triliun lagi untuk menutupin yang 2 triliun kekurangan tadi nah di tahun berikutnya hal yang sama terjadi dari yang 3 triliun tahun depannya bisa 6 triliun dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya begitulah terus berlipat-lipat sebagai ombak dan itu sudah terjadi 100 tahun sejak diresmikan yang namanya fiat tahun 1971 oleh Nixon disitulah kekacauan dunia dalam hal ekonomi itu sudah mulai kacau nah seapa penyebab ini semua yaitu tadi yang saya bilang balik pertama adalah satu orang yang pemilik uang di awal nah ketika ketika seseorang ini melakukan sebuah sebuah apa ya sebuah action dia tinggal short dia tinggal short aja dan itu kejadian S&P Nasdaq Crypto Gold waktu kemarin itu bersamaan semuanya jatuh itu kalau saya hitung-hitung untuk menjatuhkan semua empat market pasar global ini itu mungkin butuh hampir 200 triliun untuk menjatuhkan market itu gitu nah jadi perlu diketahui bahwa kejatuhan harga pasar itu kadangkala bukan ditentukan oleh sisi dari global tapi ya karena memang uang itu sudah dikuasain oleh satu orang gitu oke thank you bang wah luar biasa banget enak banget ya kalau misalnya orang media ngejelasin tuh semua serba tahu kayak baca gini aja kayak baca media gimana Oma Nerson ada yang belum jelas atau ada pertanyaan lanjutan lagi jawabannya sangat lengkap memang orang media yang berbicara ini 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 apa tuh Elon Musk nya Indonesia ini saya yang kurang baca berita oke thank you ya oke ada yang lain lagi selanjutnya 1 jam ya gila ya iya menarik banget seolah oke ini ada malamut silahkan malamut terima kasih li terima kasih Om Bel dan teman-teman yang hadir di event malamnya hari ini saya terkitarik banget saya jarang banget ikut sama juga karena beberapa kesibitan cuman karena materinya ini menarik dan kebetulan juga sedang menggeluti jadi ya saya butuh banget lah advice ya dari yang sudah sering terjun gitu Om Bel saya ada pertanyaan Om Bel yang pertama adalah ya apa pendapat dan saran Om Bel untuk startup yang bergerak di dunia crypto namun bukan merupakan sebuah token yang artinya kami tidak akan mendapatkan pendanaan dari berjualan token ya dalam tanda kutip itu yang pertama dan yang kedua adalah apakah ada platform yang spesifik yang mengakomodir kebutuhan startup yang bergerak di dunia crypto seperti itu Om Bel oke thank you ya silahkan Om Bel nah jadi saya balik lagi ke teman-teman semua salah kaprah tentang bahwa sebuah proyek itu harus ada tokennya itu salah kaprah jadi gini kenapa saya tertarik dengan crypto karena dia menggabungkan bisnis kalian dengan pembayaran itu dalam satu platform itu yang menarik jadi kalau teman-teman kan saya juga punya fintech ya namanya Zen itu nanti mungkin bisa di install ya nah saya punya fintech itu namanya Zen itu adalah sebagai gerbang untuk pembayaran jadi mau apapun misalkan bisnisnya mau e-commerce mau marketplace mau dia edutech mau dia agritech dan semuanya pasti mengeluarnya ke pembayaran nah yang menjadi problem adalah ketika katakallah si Bukalapak Trevoloka kemudian Gojek dan semuanya ketika mereka tidak punya sistem pembayaran mereka akan meng-hire pihak ketiga nah which is di pihak ketiga ini mereka akan mengeluarkan ya bisa dibilang komisi ya kan katakallah 5% untuk meng-hire atau menggunakan pihak ketiga ini dalam hal pembayaran dan secara undang-undang memang itu diatur di Indonesia kamu tidak boleh punya platform e-commerce atau punya platform marketplace atau punya platform apapun tapi disitu kamu juga adalah sebagai payment system tidak boleh kenapa karena itu tadi bisnismu adalah bisnis untuk menyelesaikan masalah orang tapi bukan menyelesaikan masalah pembayaran nah ini adalah dua bisnis yang berbeda kenapa karena ketika bisnismu bangkrut ketika bisnismu bangkrut maka uang yang ada di platform itu akan ikut bangkrut which is uang itu adalah bukan uangmu itu adalah uang orang lain nah jadi jangan sampai bisnismu bangkrut orang lain ikut bangkrut padahal itu bukan uangmu nah makanya di peraturan di Bank Indonesia maupun OJK cukup jelas bahwa platform tidak boleh memiliki yang namanya payment systemnya sendiri itu cukup jelas ya nah ketika kamu bermain di ranah blockchain dua hal ini adalah satu kesatuan tapi yang menjadi pertanyaan adalah kamunya sebagai developer bagaimana kamu yang memiliki sebuah platform yang memiliki utilitas ya memiliki utilitas kamu menggunakan coin kamu atau token kamu yang which is itu volatile itu gak boleh seharusnya yang kamu lakukan adalah menggunakan crypto yang berbasis stablecoin nah jadi tadi pertanyaan kamu yang pertama tidak memiliki token itu salah kalau kamu yang namanya membangun sebuah platform yang berbasis crypto kamu harus memiliki token masalahnya tokennya adalah bukan token yang kamu punya atau cryptocurrency yang kamu create kamu bisa kok menggunakan stablecoin misalkan usbt atau badr atau XIDR whatever tapi itu stablecoin which is itu masih related dengan kondisi market yang sekarang gitu nah yang menjadi permasalahan dan sebuah kebodohan adalah menggabungkan sebuah cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan juga sebagai media untuk trading nah ini sebuah kesalahan yang besar dan ini sebuah ketololan sebenarnya nah itu karena gini sama seperti market yang ada sekarang misalkan kita bank BCA bank BCA itu kita transfer-transfer atau bayar-bayar transfer menggunakan BCA pakai QR ke BCA kita menggunakan IDR rupiah yang stable tapi apakah BCA punya stock market punya BCA itu punya stock market yang harganya mungkin sekarang berapa 12 ribu besok mungkin 13 ribu besok 15 ribu ini dua hal yang berbeda gak bisa harga stocknya si BCA kamu jadikan sebagai alat pembayaran utility yang digunakan di ekosistemnya BCA gak bisa nah sama seperti kamu membuat sebuah proyek kalau memang ini sebuah utility katakanlah misalkanlah untuk pembelian barang ya kan perpukaran barang ya kamu tetap harus menggunakan stablecoin karena dengan stablecoin mau sekarang mau besok dan akan datang itu harganya akan mengikat dengan underlying fiat yang ada sekarang gitu nah jadi kalau ada yang bilang bahwa kripto tidak ada underlyingnya itu namanya uang bodoh justru sebuah kripto itu punya harga punya nilai karena ada underlyingnya fiat gitu loh yang menjadi pertanyaan sebenarnya fiat ini underlyingnya apa karena sejak brand weton itu underlying sebuah mata uang tidak lagi gold tidak lagi emas tapi ya tidak ada tidak ada lagi underlyingnya nah jadi kripto ini sebenarnya kalau bisa dibilang underlyingnya ada ya ada ya uang itu uang itu underlyingnya makanya apa nilainya bisa berubah kalau misalkan liquidity providernya berkurang ya otomatis harganya turun gitu loh nah kenapa btc eth apa semua turun ya kenapa karena underlyingnya yaitu uang tadi keluar dari market hilang dari market nah itu artinya apa ya itu artinya dia punya underlying gitu loh nah jadi kalau balik lagi ke pertanyaan yang kamu bilang bahwa di kripto itu harus ada token untuk utility pembayaran kamu tapi saya sarankan kamu pakai utility yang sudah existing sekarang contoh misalkan USDT misalkan ya sudah kamu menggunakan utility pembayaran kamu pakai USDT nah beda cerita lagi kalau misalkan kamu mau masuk ke market misalkan masuk ke market ya gak masalah cuman kamu bisa buat misalkan ukuran dari satu token kamu misalkan dua USDT atau 0,0 sekian USDT it's no problem itu adalah salah satu keunikan dari kripto bagaimana dia menggabungkan semua hal itu di dalam satu platform kamu bisa jadi pembayaran kamu bisa bertransaksi kamu bisa bisa juga menjadi sebuah stok nah ini sesuatu hal yang tidak ada di industri manapun sebelum adanya kripto nah itu kemudian tadi pertanyaan kamu platform ya platform apa tadi platform yang bisa mengakomodir gitu ada gak kan tadi sudah saya jelaskan itu tidak perlu ada platform kamu tinggal mengganti smart kontrak kamu bahwa semua pembayaran kamu menggunakan stablecoin itu cukup gitu loh gak ada masalah disitu jadi kayak modelan pintu bang pintu sama apa sih reku itu jadi pintu itu tadinya platform biasa gitu nah terus penggunanya lumayan tuh habis itu diinvestasiin sama baby nah langsung dia ngebuat token namanya ptu terus ini juga reku juga niatnya kayak bahwa di akusisnya sama siapa gitu kayak rekeningku sekarang diubah jadi reku gitu itu mungkin salah satu contohnya itu yang platform yang gak yang gak funding ya jadi kayak pure 100% ini pure 100% apa sih dari kayak bikin perusahaan awal aja gitu gak funding terus habis itu funding gitu itu contohnya sih oh pertanyaan kamu gini saya jelaskan dulu kalau yang kamu sebutkan tadi pintu sama reku mereka itu adalah exchange dimana monetizing mereka ya monetizing mereka ada beberapa hal mulai dari transaction fee mulai dari taker-taker fee kemudian mulai dari listing fee itu adalah monetizingnya mereka nah venture capital itu masuk untuk funding ke mereka karena mereka ada punya keinginan disana bahwa mereka ketika mengefund sebuah perusahaan exchange mereka akan mendapatkan keuntungan karena sudah jelas disana ada perputaran duit which is setiap perputaran duit kamu akan mendapatkan profit mau 1% 2% kamu dapatkan profit itu dua hal yang berbeda kawan yang saya sebutkan tadi adalah kamu adalah sebuah developer yang punya ide membangun ekosistem menggunakan platform blockchain contohnya apa contohnya kamu mau mengganti Tokopedia Tokopedia itu adalah e-commerce ya kan nah kamu mau ganti sistemnya apa yang kamu mau ganti sistemnya oh orang jual dan beli gak perlu lagi pakai Pedia tapi pakai platformnya kamu which is Tokopedia ini kan mengambil setiap transaksi itu 1% nah dengan adanya kamu platform kamu yang berbasiskan blockchain ini dimana kamu menggaungkan yang namanya peer-to-peer transaction kamu mempertemukan penjual sama pembeli langsung dengan platform kamu ya kamu bisa mendapatkan profit disana tapi kamu mungkin bukan 1% tapi mungkin 0,01% tapi 0,01% itu bukan untuk keuntungan kamu tapi untuk keuntungan kamu membayar seluruh infrastruktur yang kamu buat nah jadi sebenarnya kalau idealismenya blockchain itu dibangun untuk tidak melibatkan orang disana bahkan si developernya pun kalau bisa tidak ada makanya kenapa bitcoin itu sangat diagung kenapa karena foundernya sendiri kita tidak tahu siapa kamu tentu tidak tahu siapa disitulah sifat dari sentralisasinya bahwa tidak ada owner disana tidak ada owner untuk menyelesaikan peer-to-peer tadi transaksi yang antara A ke B tadi tidak ada orang disana itulah suatu kelebihan dari si bitcoin tadi nah jadi kalau misalkan ada platform-platform sekarang mengagung-agungkan bahwa oh saya founder-nya saya CEO-nya ini itu sebenarnya sudah mencederai yang namanya sifat dari sebuah blockchain ataupun crypto yaitu tentang desentralisasi itu sama aja dengan kita buat sistem desentralisasi tapi tetap sentralisasi karena semuanya dikontrol gitu oke setuju Bang Bel menarik banget dari sisi malamut ada pertanyaan lagi om cukup 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 terima kasih untuk sharingnya ini membuka juga ya bahwa ternyata lagi pengertiannya terima kasih Om Bri terima kasih Om Bel mungkin bisa sharing boleh oke mungkin sebelum lanjut Bang satu pertanyaan lagi ya ini Bang Bel gimana nih sampai jam berapa bisa nih Bang Bel saya sih minta satu setengah jam aja nih ini tapi sepertinya oh iyalah satu setengah jam aja ya iyalah oke satu setengah jam lagi ya ini juga udah satu persen siap 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 Bang Bel ya satu persen lagi ini ternyata aku baru cek ya 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 ini Bang Bel kan sebentar lagi tanggal 27 mau ikut event di Singapura mungkin bisa di spill gak maksudnya eventnya event seperti apa terus kenapa Bang Bel wajib mengikuti event tersebut dan panjang lagi eventnya dari tanggal 27 September sampai 2 Oktober ya silahkan Bang Bel Halo Bang Bel wah ini udah kehabisan baterai kayaknya halo Bang Bel halo kayaknya loh tadi tinggal satu persen tuh loh iya tadi bilang satu persen soalnya ngelag dia kayaknya wah menarik banget ya teman-teman ya topik kita ya karena ini Bang Bel ini saat ini juga menjabat sebagai ketua media aliansi media kriptor di Indonesia dari Sabang sampai Marokai dari Aceh sampai Papua nah maksudnya kalau teman-teman developer disini mau mungkin branding proyeknya itu bisa di hubungi Bang Bel juga karena dia pegang kalau gak salah untuk media Indonesia sampai 25 media global juga jadi ya dan kemarin pun kaget juga sih karena untuk dari segi pricing sangat murah sekali dia dulu kita sempat masuk ke kompas itu kan ternyata lewat dia sangat jauh lebih murah itu sih sebelah dikit oke sambil nunggu Bang Bel kira-kira ada yang mau kasih komentar terkait dengan apa yang tadi kita bahas teman-teman juga tadi ada yang bertanya nunggu silahkan sama siapa ini ada Om Don juga selamat malam Om Don Beli ini suaranya kayak lemes kurang tidur terus gimana Om Don bisa kasih komentar sedikit Om Don dengan apa yang kita bahas malam ini sama pertanyaan teman-teman dari tadi luar biasa banget munggu Om Don wah saya sejujur ilmunya masih belum nyampe Beli jadi saya lebih seneng belajar aja sambil dengerin gak apa-apa tapi kan minimal apa maksudnya dari Om Don sendiri kan dari tadi Nyimak ini dari awal lihat apa yang Om Don dapatkan dari ya event sharing Nyalon Yuk malam ini ya saya pikir bagus ya apa yang disampaikan tadi juga membuka awasan kita dan sekaligus edukasi juga buat teman-teman bahwa kripto itu banyak hal banyak sisi yang mesti kita lihat jadi gak cuman melulu lihat cat cat turun beli cat naik jual gak melulu seperti itu sih ada banyak faktor yang bisa kita lihat sebelum memutuskan terjadi ke kripto ya dan saya sih tadi menggaris bawahi bahwa memang apa ya saya pribadi jujur banyak hal yang saya belum tahu dari yang dijelasin tadi oleh Bang Bel ya dan thank you banget lah intinya dapat wawasan malam ini dapat ilmu dan semoga sering-sering lah kayak gini biar mau buka wawasan juga thank you thank you ya thank you ya silahkan Om ada tambahan enggak saya setuju tuh dengan Om Don itu lebih sering-sering aja apa ya edukasi seperti ini kalau kami kalau kami sih memang setiap hari Jumat rutin Om Residiansa sama Om Don cuman karena kemarin jujur kemarin kan kita ada kesibukan ada event koinvestasi kemudian next ikon terus yang lainnya ada event lagi relive juga jadi dan kita juga kan nyari narasombarnya harus benar-benar ya orang yang profesional dan benar-benar paham lah kayak gitu itu kan gak mudah kalau Om Residiansa sama Om Don sama teman-teman disini ada referensi rekomendasi DM beli aja nanti beli coba lobby karena ternyata susah-susah gampang kita sebenarnya pengen banget banyak banget yang kita mau edukasi mau kita eksekusi cuman terbentur sana jadi kan seperti yang kita kata bersama cari mentor di bidang dunia blockchain sangat sedikit dan gak banyak banyak orang yang pintar di luar sana tapi tidak banyak orang yang mau berbagi kepintarannya itu pengetahuannya betul gak Bang Rosdi itu suruh suruh jadi narasumber beliau jago baca grafik WTC wah mantap ya nanti nanti kan kalau 4 ketemu nanti di Jakarta nanti kita belajar bangga sama Om Rosdi ini Om Rosdinya keren loh dari event koinvestasi dia di Bali ternyata sampai hari ini masih di Bali luar biasa selamat malam selamat malam baca ramai dan banyak master disini silakan om Cen nanya dengan semua ya yang berkapasitas bisa menjawab sih nah dari market yang lagi Tidak baik Halo Om Sen Suaranya ngilang Om Sen Sinyalnya ruk kayaknya Ikut nge-lag dia Om Sen Oke Halo-halo Masuk Ya Om Bli Mampung rame ya disini banyak Senior-senior Sekalian mau tanyain ke teman-teman semua Melihat market Yang sedang tidak baik-baik saja ini Menurut teman-teman Koin apa sih yang paling Potensi dalam sisi Mungkin smart kontraknya Atau Ekosistemnya yang bagus Untuk 2 atau 3 tahun ke depan Itu aja sih Jadi saya bisa Bergambaran kan mau share apa Gitu loh Bli Gini tuh sharingnya Bli Lanjutan dari Office Ya thank you Ini kayaknya udah nyiapin 1000 BTC nih Om Sen Silahkan teman-teman Pak Koke ya Mau nanggapi Bungo Salam Om Malam Ikut gabung Ya Silahkan Om Silahkan Om Boleh Tadi ikut Boleh silahkan Gabung Baru Baru lihat channelnya Tau-tau ada Voice call Kayaknya seru nih Ikut gabung Itu Om Sen bertanya dia Om Kira-kira Project untuk 2-3 tahun ke depan Project coin Atau token apa yang bagus nih Ini dia udah nyiapin 1000 BTC Mungkin Om ada rekomendasi Silahkan Om Kalau dari saran saya ya Om Karena Sekarang juga Investor banyak yang takut Apalagi Setiap hari banyak Project baru Banyak project yang bangkrut juga Karena Kurang investor Untuk di jaringan BTC sendiri Saya Ikut beberapa Project Jadi community manager Ya Gitu Kalau dari jaringan BTC Pasti tahu Paselist Habis itu Ngilang Ngerugput Pasti kayak gitu Coba Beralih ke Solana dulu Solana sekarang lagi Prepare semua sih Project-projectnya Saya ikut 3 Project community manager Di jaringan Solana Dia punya roadmap Bagus White papernya juga Mungkin bisa dipelajari Ada referensi-referensi Buat project Solana Karena mereka serentak sih Kalau mau bikin event Biasanya Jadi saling Ya Mumpung Om Pak Koke Pak Koke Pak Koke ya namanya Jadi CM di jaringan Solana Bli boleh nanya dikit gak Itu kan Blockchain Solana Kalau gak salah Udah hampir 9 kali ya Dia servernya tiba-tiba mati Error apa segala macem Padahal kita ketahui bersama kan Blockchain itu kan Minimal Ya Itu minimal 3 server ya Yang dibangunkan 3, 5, 7 segala macem Artinya apa Kalau misalnya Satu servernya mati Kan masih ada jisa server yang lain Om Kok Kesannya dia kayak Centralize jadinya Om Bukan decentralized Itu gimana Om Kere-kere Om Ada penjelasan gak Kalau Dari Proyek yang saya ikut Ya Saya juga tanya Proyeknya Om Coba dari Anonya dulu Dari akarnya dulu Blockchain-nya dulu gitu loh Kalau menurut Om Solana tuh Blockchain-nya tuh Decentralize apa centralized Om Dengan mengingat Apa nama tuh Istilahnya Tragedi ya Kalau bisa bilang Biar lebih horror lagi ya Selama ini kan Sejauh ini kan Banyak banget Istilahnya dia Kandang-kandang ngeheng Error Tuh gak Kemudian Padahal kan itu Blockchain Blockchain tuh kan Dia gak punya Cuman satu server aja Om Nah itu gimana Om Om melihatnya Kalau saya Yang saya tahu sih Decentralize ya Kalau Solana Kebanyakan Proyeknya pasti Decentralize mereka Oke Logikanya Kalau dia decentralized Kenapa dia servernya Sampai 9 kali dia Sampai mati Ngedrop error gitu Om Gak nyampe ke situ Saya malah Saya fokus Nah itu dia Om Nah itu dia Om Jadi Itu yang coba Kan mumpung Om Jadi CM disana Coba aja Tanyakan Biar kita juga mendapatkan Ya pengetahuan Karena secara logik kan Seperti yang beli bilang tadi Kalau dia benar-benar Blockchain yang Ter-decentralize Harusnya Ya Tidak seperti itu Performanya Om Itu sih Serah logika ya Si beli berpikir ya Serah bodoh-bodohan ya Itu sih Sampai sekarang Beli belum dapat jawaban Dan teman-teman disini Sempat kita juga Di acara telemedic Juga ngebahas tentang ini Cuman masih belum dapat Jawaban yang Signifikan Maksudnya jawaban yang Logik Yang masuk akal Gitu Gitu Om Thank you Om Oke oke Makasih Silahkan teman-teman yang lain Ada yang mau jawab Pertanyaannya Om Chen Ini harusnya Anu nih Yang punya projek Yang jawab nih Ini ada siapa nih Ada Om Don juga Kemudian ada Om Ridky Sampai lagi nih Dari Cek Om Anderson Ya Silahkan Projek Om Saya gak punya projek Om Chen main arisan Kocok aja Om Chen Gausah Gausah beli crypto Main arisan aja Gak beli Ini buat Tambahin beli Ini sharing ya Jadi Kalau menurut teman-teman Matic itu Bagaimana ya Karena kan Untuk sementara ini kan Gaspi nya sangat kecil Terus digadang-gadang kan Mau jadi Layer 2 lah ya Layer 2.0 Nah Kalau teman-teman yang Yang paham Dan mungkin ada Informasi tambahan Bisa di sharing Tentang Matic lah Gitu Itu sih Yang pengen Tanya ini Nah Itu beli tu Hano Pausnya Matic Silahkan beli tu Kasih insight Beli tu Om Chen Kayaknya Om Chen Sudah punya banyak nih Pengen nama lagi dia Silahkan beli tu Halo beli tu Sinyalnya Telek ya Beli tu ya Dulu sempat sih Kita bahas disini juga Om Chen Ada Om Ripki juga Kemudian ada Banyak sih teman-teman disini Beli tu Sudah bisa tersambung Halo beli tu Ya Mungkin teman-teman yang lain Silahkan Bagi yang mau Kasih jawaban Ada Om Gucci Om Andesum BNB Chen Martian Halo malam Om Andesan Bro Sugi Mr. Bray Om Azed Kalau enggak Ini ada Bro Feby nih Bro Feby juga Holdernya Matic nih Silahkan Bro Feby Kasih insight dikit Om Chen Bro Feby Aku kan Aku kan Untuk nyimak aja Beli malam ini Beli Oh gitu ya Nyimak aja ya Tapi Kalau Ini sih ya Apa Teman-teman disini Sebelumnya Sejauh mana sih Pemahaman terhadap Ekosistem yang Desentral Kayak gitu Kalau teman-teman Masuk Ekosistem yang Desentral Kayak DeFi Lending yang Burowing Bridging Dan NFT Tentunya gitu kan Pasti itu Bakal Tau Bedanya apa Gunanya apa Gitu Kalau menurut saya Beli Karena Kalau Kalau nggak dipraktekin Sendiri Akan Susah Pemahamannya Gitu Secara general Orang taunya Layar 1 Layar 2 Smart contract Kirim sana Kirim sini Gitu kan Gaspi naik Gaspi turun Gitu kan Oh gasp ini Lebih murah Oh gasp itu Lebih kecil Gitu Tapi Mereka Nggak tahu Gitu kan Proses Transfer aset Itu seperti apa Gitu kan Nah kenapa Harus ada ETH itu Harus ada Layar 2 nya Gitu kan Kayak Arbitrum Ada optimism Nah kenapa Gitu kan Padahal sudah ada Metik Nah Nah itu Kenapa gitu bro Singkat aja bro Kayaknya kamu ada Jawabannya bro Singkat aja Intinya Suatu saat itu Beli ya Suatu Resource nya itu kan Pasti akan Menyedot Jumlah populasi Yang banyak Beli Nah jadi Setiap orang itu Berusaha Untuk mempersiapkan Platform yang Linear Alias yang Sejalan dengan Platform induknya Gitu Dan kita tahu sendiri ETH itu kan Adalah Gerbang dari Seluruh smart contract Yang ada sekarang Ya Sepakat kita ya Setuju ya ETH itu adalah Gerbang dari Seluruh smart contract Yang ada Jadi Dari awal masuknya Uang Kedalam smart contract Itu Mereka sudah Mengunci Underlying nya Tadi Berupa Fiat Baik itu Based on Stable coin Based on Back asset Gitu kan Back asset itu Kayak DAI DAI itu kan Stable coin Tapi back asset Gitu kan Dari maker DAO Nah ada USDC Yang benar-benar 100% Fiat Ada yang USDT Dia Pack dengan Beberapa Macam Asset Gitu kan Nah jadi Orang-orang itu kan Pengen mengamankan Assetnya Ketika mau Blue Duck Otomatis Trafficnya akan Tinggi Dan Itu yang Coba dipecahkan Sama ETH Nah tapi ETH itu kan Ketika Ingin melakukan itu Terlalu cepat Akan berbahaya Beli Jadi ETH juga Mempersilahkan nih Disebar tuh Kode GitHubnya Kode apa namanya Smart contractnya Segala macemnya itu Di copy paste lah Ada yang jadi Matic Ada yang jadi BNB Ada yang jadi Segala macem lah Sampai sekarang kita dengar Doggy coin Udah pake EVM juga Gitu kan Nah sebenernya itu Blue Karena pengen Transfer asset nanti Karena Makin kesini itu Pertumbuhannya itu Bukan linear ya Tapi Sudah logaritmic Kebayang Kalau misalnya Logaritmic itu Bukan Satu Tambah Satu lagi Tapi Satu kwadrat Dua kwadrat Tiga kwadrat Sampai Sudahnya Tapi Dia skalanya 10 Satu pangkat 10 Satu pangkat Dua pangkat 10 Gitu kan Kayak gitu Blue Nah jadi Kedepannya nanti itu Semua Layar satu Yang Penuh gitu kan Akan ke layar 2 Nah Contohnya aja Layar 2 aja udah punya Layar di bawahnya lagi Kayak Arbitrum sekarang Sudah punya Arbitrum Nopa namanya Karena Kemaren Empat Macet juga Karena gaspinya sempat tinggi Dia upgrade ke Nitro Jadi sekarang Arbitrum One Jadi Arbitrum Nitro Sudah di Scalability Ditambahin Arbitrum Nota Khusus untuk NFT Dan Gamifikasi Nah itu Jadi Tujuan mereka Seperti itu Oke Terus Pertanyaan dari Om Chan tadi Masalah metric Gimana Nah Metric itu kan Muncul Sebelum Optimism Dan Arbitrum itu Keluar Nah itu Artinya Mereka sudah Selangkah Lebih maju Jadi mereka Lebih dulu nih Ngambil Kesempatan Oh ya sudah Kita Harpok ETH Gitu kan Beda sama Binance Kalau Binance kan Dia Itu dulu ya Kemarin itu Bangun disana dulu Gitu kan Kalau Metric kemarin itu Istilahnya mereka Sudah mempersiapkan Oh kita langsung Ini Layar satu gitu Langsung POS Seperti itu Nah barulah ETH Foundation itu Ngelihat Kok kita Pasarnya bakal pindah 100% ke Metric nih Gitu kan Nah makanya dari itu Mereka kasih nih Kayak hackathon Kayak gitu kan Jadilah Arbitrum sama Optimism Untuk Nya ingin Jangan sampai nih 100% Aset dari ETH itu Nanti Ngalirnya ke Polygon sendiri Beli gitu Jadi sekarang yang Yang kuat ini kan Yang pertama ya Arbitrum Optimism Polygon Tiga itu yang Bener-bener sekarang Rame beli Ekosistemnya beli Avax itu Sampingan lah Kalau BNB Gak diperhitungkan Sebenernya beli Kenapa gitu Ya karena Itu tadi Bukan dari ETH Foundation Beda market BNB itu kan Memang untuk Menjaga Kesinambungan Checks yang ada Menjaga Likuiditas Pasar Dan dia Bukan fungsinya Menjaga Aset di tempat lain Tapi dia fungsinya Menjaga Likuiditas pasar Kalau BNB itu Jadi Kata orang kan Market itu Bergantung sama BNB Kalau Binance Collapse BUSD Hilang harga Nah Crypto itu Hancurnya disana Nanti Khusus untuk market Tapi Yang namanya ekosistem Itu akan tetap bertahan Beli Akan muncul Checks-checks lain Nah itu Fungsinya disana Yang menyimbangkan Jindang-jindang Ada checks Ada decks Ada yang menjaga Kualitas Checks Standarnya Seperti ini Ada yang menjaga Kualitas Decks Ekosistem Seperti ini Jadi mereka Harus Kesinambungan Kira-kira Antara persaingan Optimism Arbitrum Sama Polygon Kira-kira Kalau berapa Bing lihat Gimana Potensi Prospek Bagusnya Kita Punya Aset Empat itu Karena Gino Beli Empat aset itu Yang sudah punya Token itu Sekarang Baru Empat ETH ETH MyNet Optimism Itu OP Untuk Token Native Tapi Dia pakai Tetap ETH Polygon Pakai Matic Sendiri Sedangkan Arbitrum Ini Belum Meluarin Token Sama sekali Makanya Orang-orang Itu beli Sekarang Kurang lebih 50.000 Orang Lagi Menunggu Airdrop Arbitrum 50.000 Orang Tahu Dari mana Join Di Guil Jadi Semua itu Ada Guil 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 XYZ Slash Arbitrum Guil XYZ Slash Optimism Nanti kita Join ke Discord Ada Sarat Supaya Terdapat Dapat Roll Jadi Kalau Ngikutin Ekosistem Asik Jadi Nggak perlu Musingin Chart Harga Karena Kita aktif Di ekosistem Nanti Uangnya Dapat Sendiri Saya Sering Tiba-tiba Masuk 50 Dolar Ada Yang Ngirimin 10 Dolar Siapa Yang Ngirimin Di jaringan ETH 50 Dolar Terus Lihat Adres Yang Ngirim Wah Ini Kaya Ini Ada Wake up Aset Sampai 2 Juta Dolar Dia Di Wallet Siapa Yang Ngirim Itu Pasti Wallet Wallet Ini ETH Foundation Biasanya Beli Itu Tesnet Apa Gimana Itu Tesnet Apa Gimana Oh Mynet Kita Kayak Gini Apa Namanya Retroaktif Namanya Kalau Kek salah Kita Retroaktif Jadi Ketika Orang Belum Banyak Kita Udah Ngebanyaki Nons Di wallet Kita Jadi Ketika Blok Sekian Biasanya Mereka Snapsuit Diblok Keberapa Dan Diam Tiba-tiba Sudah Pengumuman Oh Ceklah Blok Berapa Oh Setelah Blok Sekian Oh Transaksi Saya Ternyata Di bawahnya Oh Berarti Masuk Kayak gitu Kan kayak gitu ya Om Beli Febri Beli Febi Enggak Aku Bukan orang Bali Oh Oke Mas Febi Sorry nih ya Kalau sanya pertanyaan gue nih Agak Apa sih Ngebingungin ya Soalnya gue kan Awam banget nih ya Masalah smart contract nih ya Yang gue dari dulu Pengen Tanya nih Ini kan Ada Namanya BNB Polygon Tadi kan Nah Itu kan dia kan Beb 20 itu kan Sama nih Alamat Adresnya tuh Sama Kayak ETH Padahal itu Namanya BNB Tapi Sama aja gitu Alamat Alamat Ininya Walletnya Itu Apa sih yang terjadi Itu tuh Maksudnya Apa ya Kayak Polygon aja tuh Sama Kayak ETH Tapi BNB itu tuh Sama juga Kayak ETH Ngerti gak sih maksud gue Walletnya Adres walletnya itu Itu bisa terjadi Itu kenapa Kenapa Enggak semua token itu Satu kata aja Hardwalk Oh Kenapa enggak Project-project lain Itu ngikutin juga Sama kayak BNB Polygon Sama Alamat DogiCoin aja Yang sekarang Sama kok Oh itu Gara-gara Hardwalk Iya Hardwalk EPM juga Semua AppMos AppMos itu kan Dia menggabungkan Antara SDK Cosmos Sama Ini ya Sama Ethereum Sama Adresnya Sama 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 Sama